Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Zaki Channel di video kali ini kita kedapatan scoopy ya teman teman dengan kendala tromel belakangnya kalau di rem dia kadang ancing kita udah buka banyak ternyata di as buat pengungkit kampas remnya ini seret ya teman teman ya jadi kalau posisi dia digerakin gini dia udah gak bisa balik lagi ini biasanya karatan atau kena kotoran dia macet di asnya ini coba kita buka dulu kita bersihkan untuk teman teman yang masih pakai tromel rem model tromel kayak gini teman teman kalau musim hujan sebaiknya perawatan kita buka kita bersihkan kadang kalau kotor nyampe kayak gini itu pasti akan bunyi decit kayak ada surutnya kalau di rem jadi wajib kita bersihkan ya teman teman ininya nih ini yang buat penyakit kalau di rem kadang ancing kalau posisi jalan kalau posisi jalan pasti dia akan bahaya roda kan ngancing nge-rem jadi kita buka baut ini kita congkel ini getop keluar amplas sedikit kasih grease biar lancar kita buka dulu teman teman kita buka dulu ya teman teman buka pahar remnya dulu pakai kunci 10 untuk teman teman yang punya kendala kalau di rem kayak ada surutnya tinggal buka aja bersihin asnya ini bersihin terus tuas rem atas kita kasih oli jadinya buat rem lancar gak bahaya ini ya teman teman penyebab remnya macet kalau model tromol biasanya di bagian ini dia karatan jadi cara cara perbaikannya tinggal kita amplas kita bersihkan sini juga kita bersihkan tinggal kasih kasih grease biar awet pakai oli juga bisa kalau semua mau darurat teman teman belum sempat buka teman teman bisa semprot aja pakai WD di bagian sini disemprot tapi copot ininya dulu nih bautnya copot tapi haramnya goyang goyang semprot WD kalau semua teman teman belum pengen buka ini jadi perawatan awalnya gitu dulu kalau semua teman teman ada waktu buka tinggal buka aja pasti ininya karatan tinggal kita bersihkan teman teman ini teman teman udah kita bersihkan tinggal kita kasih kasih grease aja bagian sini sama bagian sini tapi kita lewat dalam soalnya ini kan kita dorong dari dalam keluar kita taruh di dalam kan dia akan kedorong keluar tinggal kita masukkan ini teman teman udah gak seret tinggal kita pasang kampasnya untuk kampasnya teman teman bisa bersihin dulu ya pakai sikat kawat atau pakai apa buat ngilangin debunya itu tinggal kita pasang paharemnya untuk pemasangan paharem teman teman perhatikan perhatikan titik ini ya teman teman titik ini ntar ketemu titik di bagian sini jadi posisinya 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 kayak gini itu titik ketemu titik berarti itu posisi standar bawaan buat kampas rem jangan sampai salah ya teman teman kalau semuanya dia kemunduran dia di ininya gak gak nyampe tapi kalau dia kemajuan dia posisi di style dia udah mentok nyampe depan padahal kampasnya baru jadi teman teman ngikutin titik ini ya teman teman ngikutin titik baharem sama di as buat remnya ini yang keluaran baru berarti itu pake pake motor gue belakang pintu paling tinggal kita pasang baut ini ya teman teman pokoknya masa gak ada pokoknya pastikan titik titik ini ketemu titik untuk pemasangan kampas rem ya teman 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 bisa kasih grease bagian sini sama bagian sini buat si dudukan ini lancar kalau ini kan di pengungkitnya juga lancar posisi ngerem dia gini dia disininya gesekannya lebih disininya gesekannya lebih dikit ya teman teman kita pasang dulu ini ya teman teman udah lancar jadi kalau posisi kayak gini kita rem walaupun kita rem mendadak itu rem pasti akan balik lagi kalau posisi kalau posisi kayak tadi kan gak lancar tuh kalau kita rem dia pasti akan kayak gini terus walaupun ada pair yang buat balikin posisi ini itu gak bakalan kuat soalnya di dalam udah karatan banget jadi dia berat buat dorong baliknya ke posisi semula posisi awal kayak gini jadi harus wajib perawatin ya teman teman tinggal kita pasang banyak oke teman teman mungkin cukup sekian video cara pembersihan as buat kampas rem mungkin kapan kapan saya akan membuatkan tutorial cara mengganti kampas rem yang baik menurut saya ya teman teman jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini jika teman teman suka silahkan like dan subscribe jika bermanfaat bisa dibagian ke teman teman yang lain sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati